Shalom teman-teman semua, selamat malam. Jumpa lagi dengan keseksian sedunia di sini. Nah, sebuah video di channel CokroTV yang berjudul Neri Dampak Pemaksaan Jilbab menarik perhatian saya. Nah, menurut Nong Darul Mahmada, di Indonesia sudah diterapkan berbagai perda berbau keagamaan. Dalam hal ini, agama mayoritas dengan pengecualian satu daerah di Papua. Dan total wilayah yang menerapkan perda semacam ini adalah 24 provinsi di Indonesia. Beberapa waktu kemudian, saya lagi-lagi menemukan berita pemaksaan jilbab di sekolah negeri lainnya, diantaranya di Jakarta dan Yogyakarta. Kontan, ini mengingatkan saya dengan perbuatan aneh dari Deperde beberapa waktu lalu, yang diamini oleh Kemendakri, yaitu mengisahkan Undang-Undang Daerah, dalam hal ini Undang-Undang Sumatera Barat yang memuat pasal siarya. Terus terang, saya heran, ini Kemendakri mengawasi daerah-daerahnya apa enggak sih? Memang setiap daerah sudah memiliki otonomi. Meski begitu, tetap saja ketika membuat perda tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, apalagi dasar negara kita yaitu Pancasila. Belum lagi reaksi Bapak Tito yang malah mengamini penguatan otonomi daerah. Sekarang terlihat salah satu imbasnya seperti ini. Menurut otonomi daerah, SMA negeri itu berada di bawah peraturan gubernur, sedangkan SMP ke bawah diatur oleh wali kota dan bupati terkait. Ironisnya, ketika ada kasus-kasus seperti pemaksaan jilbab, kalau ternyata memang diatur oleh daerahnya seperti di Sumatera Barat, maka Kementerian Pendidikan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi, ujung-ujungnya merekalah yang dipertanyakan setiap ada kejadian begini. Kenapa negara tidak hadir? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini pasti keluar. Padahal pelaku utama kenapa negara tidak bisa hadir justru adalah terlalu kuatnya otonomi daerah. Kalau memang pelaku kasus-kasus pemaksaan seperti ini adalah oknum guru, memangnya berapa banyak sekolah terkait yang akan dengan mudah mengutamakan murid daripada si oknum. Ya, ada biasanya mereka mengutamakan tutupi dulu, entah dengan kekeluargaan atau justru berbalik menyalahkan sang murid. Atau ya, kasih jalan ke muridnya, pindah sekolah ke, atau tetap di situ. Dengan kata lain, ya murid di nomor duakan. Kalau sudah begini, mau berapa banyak murid yang harus mengalami depresi karena pemaksaan jilbab, dan ujungnya mereka yang harus pindah. Padahal sekolah-sekolah negerilah yang semestinya secara menyelulu, harus diatur negara dan tidak boleh senaknya sendiri keluar jalur. Nah, teman-teman lebih jelasnya saya mau mengajak teman-teman untuk kita saksikan, cuplikan video dari logika Bapak Ade Armando pada cuplikan video berikut ini. Pemaksaan berjilbab di Indonesia sudah sampai tahap yang menakutkan. Berjilbab atau tidak berjilbab adalah pilihan. Berjilbab seharusnya tidak menjadi keputusan yang diambil karena paksaan. Kita bersama-sama perlu meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan memastikan perlindungan bagi seluruh siswi di sekolah negeri dan PNS agar tidak dipaksa memakai jilbab dengan alasan apapun. Laporan Human Rights Watch Indonesia 2022 menunjukkan saat ini aturan berjilbab ada di setidaknya 24 provinsi di Indonesia. Kewajiban ini diberlakukan di sekolah negeri, sejak SD sampai SMA, serta juga di lembaga-lembaga pemerintahan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit warga yang merasa tertekan, terteror, dan trauma karena dipaksa memakai jilbab. Sebagian siswi yang tidak mau berjilbab dipaksa mengundurkan diri dari sekolah, sementara sejumlah pegawai negeri sipil, perempuan, termasuk guru, dokter, kepala sekolah, dan dosen, kehilangan pekerjaan mereka atau terpaksa mengundurkan diri. Seharusnya setiap siswi berhak memakai seragam sekolah yang dikandakinya selama tetap menjaga kesopanan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau sekolahnya adalah sekolah swasta agama, tentu saja tidak bermasalah bila ada kewajiban berpakaian dengan mengikuti simbol keagamaan. Tapi akan lain halnya kalau sekolah yang mewajibkan jilbab itu adalah sekolah negeri yang dibiayai rakyat Indonesia. Begitu juga PNS. Lembaga dan instansi pemerintahan seharusnya tidak memiliki bias agama. Pemaksaan pemakaian jilbab adalah pelanggaran hak asasi manusia. Human Rights Watch merekam sejumlah kasus dari berbagai penjuru Indonesia yang menunjukkan betapa bermasalahnya kewajiban jilbab. Kisah-kisahnya menggetarkan. Ada kisah seorang siswi kelas 2 SD dari sebuah keluarga kejawen di Kebumen. Di sekolah, siswi berusia 7 tahun ini kerap diejek dan dikatakan akan masuk neraka. Sejumlah guru memintanya untuk maju ke depan kelas dan menjelaskan mengapa ia tidak mengenakan jilbab. Ada pula kisah seorang siswi di SMA Negeri di Lampung Timur yang dibuli sejak ia mengikuti masa orientasi sekolah. Kakak-kakak kelasnya terus menteror bahwa sebagai muslim ia harusnya mengenakan jilbab. Begitu pulang ke rumah, ia menangis histeris dan minta agar pindah sekolah. Seorang siswi tidak berjilbab di seragen bercerita bagaimana ia terus diteror sepanjang SMA. Di tahun pertama, dia sudah dimarahi guru sejarahnya. Sang guru yang berjilbab mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sukses bila tidak menggunakan jilbab dan dia akan masuk neraka. Hardikan itu dilakukan di depan para siswa lainnya. Siswi ini hanya bisa menangis karena sangat malu. Di tahun yang sama, selama 4 hari berturut-turut, 3 guru perempuan, biologi, matematik, dan bahasa Perancis, dan satu guru pria, guru agama Islam, membulinya. Nilai-nilai mata pelajarannya drop karena merasa tertekan secara psikologis. Kepala sekolah tidak bertindak apa-apa. Di kelas 3, teror terhadapnya dari guru makin menjadi. Dia bahkan sempat dipukul oleh guru sejarahnya. Tekanan juga diberikan guru kimia. Di kelas, sang guru kimia lebih sering bicara soal jilbab daripada soal kimia. Nilainya di pelajaran kimia juga drop. Walau dengan penuh tangis, siswi ini akhirnya bisa mengatasi segenap penindasan itu. Ia lulus dengan nilai baik dan masuk ke Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. Dia tetap tidak berjilbab. Ketika dia akhirnya lulus dari UGM, persoalan kembali muncul. Untuk ijazah akhirnya, ia harus memasukkan pas foto. Kali ini yang nyinyir adalah karyawan staf administratif UGM. Staf itu mendesak agar dia memasukkan foto berjilbab sebagaimana mahasiswa lainnya. Walau pengurusan ijazah yang tertunda-tunda, dia tetap menolak. Ada pula kisah dua kakak beradik di SMP dan SMA negeri Cirebon. Orang tua mereka tidak menganggap jilbab sebagai kewajiban. Karena mereka tidak berjilbab, tidak jarang mereka dibully teman-temannya. Teman-temannya bilang siswa yang tidak berjilbab pasti Kristen. Orang tua mereka memperoleh penjelasan dari kepala sekolah bahwa tidak ada kewajiban berjilbab di sekolah negeri itu. Namun, itu tidak mencegah bullying yang terus terjadi. Syukurlah kedua putri itu cukup tegar menghadapi serangan baik dari sesama murid dan guru itu. Dan karena mereka memang bertipe anak-anak yang menyenangkan, mereka justru didukung oleh banyak teman lainnya. Apa yang disajikan Human Rights Watch adalah cuma semacam puncak dari gunung es. Penderitaan lainnya pasti jauh lebih banyak. Karena itu ada baiknya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama bersama-sama melahirkan keputusan baru pengganti Surat Keputusan Bersama SKB Tiga Menteri yang diterbitkan pada Februari 2021. SKB yang ditujukan untuk melindungi siswi di sekolah negeri dari pemaksaan pemakaian jilbab itu memang ditolak oleh Mahkamah Agung pada Mei 2021. Namun dengan semakin banyaknya korban pemaksaan jilbab berjatuhan, sudah saatnya pemerintah melakukan langkah-langkah definitif untuk melindungi siswi di sekolah negeri. Begitu juga Kementerian Dalam Negeri perlu membatalkan berbagai keputusan daerah yang memuat pemaksaan berjilbab. Kementerian Dalam Negeri berhak membatalkan keputusan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nasional dan Konstitusi. Pemaksaan berjilbab ini sudah saatnya dihentikan. Kita semua harus ingat bahwa di dalam Islam sendiri tidak ada tafsir tunggal terhadap kewajiban berjilbab. Gelombang jilbab di Indonesia baru terjadi sejak pertengahan 1980-an setelah adanya pengaruh wahabi masuk ke Indonesia. Lebih jauh lagi, kewajiban jilbab di sekolah dan instansi pemerintahan baru terjadi setelah era reformasi 2000-an. Artinya berjilbab bukanlah sesuatu yang sejak lama dianggap sebagai norma beragama di Indonesia. Yang menarik, justru di negara Islam seperti Arab Saudi, kewajiban berjilbab sudah ditinggalkan. Kita harus bersama-sama mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah segera melindungi para siswi dan PNS dari pemaksaan jilbab. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Terima kasih telah menonton!